itu itu aku harus keluarga atau saudara aku kesana dan disitu dia membuka restoran jadi aku akhirnya nah seperti itu Nah jadi dari umur 15 itu udah mulai nih masak dulu nah semang masak kemudian di umur 12 tahun itu sudah merasa kayak aku bisa masak ini ABCD jadi dulu yang aku tekuni itu lebih ke Chinese food and Indonesian food gitu yang masakan ya tapi ya Nah jadi dari itu aku merasa kayak kok kayaknya masak tuh kurang menantang gitu Cia Yulah sombong banget ya jadi jadi emang karena mungkin karena kita turunannya semuanya emang bisnis kuliner jadi darah memasak itu sebenarnya di keluarga kita bukan satu hal yang kayaknya wah banget gitu jadi kalau mau anak cowok juga bisa masak biasa aja kalau di keluarga kita kayak gitu jadi biasa aja karena emang udah empat generasi bisa dibilang kita semuanya itu gitu betul betul nah jadi berangkat dari situ umur 15 tahun akhirnya umur 19 merasa kayak saya kok kok kayaknya kepengen sesuatu yang lebih menantang lagi nah akhirnya terpikirlah baking di situ akhirnya aku mau belajar nih sebelumnya sebenarnya keluarga juga agak-agak maju mundur ya denger saya bilang kenapa mau ke arah baking dengan begitu jangan ke baking dia bilang kenapa baking ribet ini itu terus segala macem cuciannya banyak minyak-minyak katanya ya terus belum lagi margarin ini segala macem terus yang paling penting lagi apa katanya gak cuan katanya begitu ya kenapa kenapa dibilang gak cuan karena begini katanya kalau masak itu sering gitu ya jadi misalnya mau pakai garam nanti bisa pakai lagi ya kayak yang lain-lain gitu ya tapi kalau bikin kue itu kuenya satu beli tepungnya satu kilo bener kepakainya 50 gram nanti baru rusak katanya begitu jadi enggak usahlah coba pikir lagi enggak usah udah di cooking aja katanya gitu betul nah akhirnya karena menantang itulah akhirnya aku enggak aku percaya pengen jadinya jadi penasaran akhirnya terjunlah ke dunia baking nah dari dunia baking jadi artinya aku dari umur 19 tahun waktu itu aku udah kuliah semester tiga kayaknya disitu juga sambil jualan titip ke pasar titip ke kantin jadi dari situ tuh awal-awalnya lost kitchen sebelumnya bahkan nggak ada nama lost kitchen jadi cuma jualan jatuh biasaan titip-titip dan lain-lain no brand gitu nah jadi akhirnya teman bilang Thomas mulut tuh enak-enak banget tapi kenapa nggak ada brandnya sayang loh padahal kalau ada brandnya kan itu bisa branding ya dia bilang gitu ya Nah jadi itu awalnya aku pikir ah nggak usahlah kebetulan lagi saya bekerja sebagai guru Mandarin gitu jadi awalnya nggak berpikir mau ke dunia baking ini gitu ya 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 sudah lah gitu orang pas saya juga dapat penghasilan dari ngajar gitu ya Nah akhirnya singkat cerita aku akhirnya dipertemukan waktu dimana kayak aku harus memilih gitu tepatnya di tahun 2017 ketika saya terpilih jadi kokot sisi Jakarta 2017 dan disitu kegiatan tuh udah luar biasa banyak karena harus menjadi seorang duta sosial duta pariwisata dan juga duta budaya BKI Jakarta luar biasa ya di depan kita ini adalah seorang mantan Bumpa Cici betul-betul betul-betul ya katanya mantan ya amin 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 saya saya tenang banget yang bisa disini di depan sini thank you thank you nah jadi akhirnya dari situ kegiatan semakin banyak kemat waktu semakin sempit dan akhirnya aku harus memilih jalan apakah aku harus tetap menjadi seorang guru yang mana sebenarnya guru itu adalah cita-cita saya dari kecil atau saya membelokan setiap saya masuk ke dunia baking dan lebih fokus lagi yang mana sebenarnya saya berpikir nih jadi saya yakin setiap orang itu punya cita-cita bener ya pasti pas kecil tuh kalau ditanya cita-cita mau jadi apa lo pengen jadi dokter pengen jadi ini pengen jadi itu gitu ya kalau saya memang dari dulu pengen jadi guru Mandarin makanya saya kejar itu nah setelah saya jadi guru Mandarin saya berpikir ternyata selain daripada hidup orang ada cita-cita ternyata perlu ada visi dan misi hidup nah di visi misi hidup ini aku merenung berpikir apa ya sebenarnya visi misi hidup saya ini dan ternyata yang saya dapati adalah saya tuh senang ketika saya bisa berguna dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar dari lingkup yang kecil syukur-syukur sehingga kita yang besar gitu makanya hari ini mengapa Koko Thomas lah bisa berada ke depan kita membagikan tips-tips untuk bakingnya bersama kita betul thank you thank you sebenarnya jangan disebut-sebut kayak gitu ini memang ini kegiatan amal sebenarnya dan aku tuh senang kenapa karena jujur aja aku tuh kalau orang bilang suka bilang agama itu perlu ada muzizat ya dan saya memang sering sekali merasakan muzizat itu selalu dari yang saya jalanin ini gitu makanya saya juga senang dengan kegiatan-kegiatan yang sosial dan juga lain-lainnya kayak gitu udah pokoknya sih udah keren bisa masak bisa kubing pula sekarang hari ini kita mau kubing apa ini betul jadi hari ini aku bakal bikin coklat steam cake ketagi ya atau biasanya juga bisa juga steam coklat cake ketagi ya pokoknya kayak gitu kenapa namanya ketagi bukan bikin nagih utang ya bukan tapi ketagi itu kalau di negeri seberang itu artinya bikin ketagihan gitu jadi makanya namanya ketagi ya nah bikin ketagihan apa yang bikin ketagihan salah satunya adalah coklat dari yang muda sampai tua biasanya tuh suka sekali dengan coklat termasuk saya saya suka banget makan coklat tapi saya sebenarnya suka makan coklat yang pahit gitu ya jadi sebenarnya bener betul jadi bisa meningkatkan energi juga bener oke aku nggak perlu bertanjang lebar lagi ceritanya udah terlalu panjang kayaknya aku bakal mulai jadi tolong dibantu ya oke yang pertama akan aku kerjain itu adalah base nya dulu dari base cake nya ini yang aku bikin adalah coklat cake nah coklat cake disini aku bikin yang steam jadi aku mau melelehkan dulu disini ada margarin kemudian ada dark cooking coklat nah dark cooking coklat disini pilihan kalau misalnya suka yang agak pahit boleh pilih coklatnya itu yang cover sure coklat jenisnya tapi kalau misalnya suka yang a bit sweet gitu ya bisa pakai yang compound aja nggak perlu yang terlalu pahit gitu dan kemudian aku campur dengan disini ada minyak sayur aku bakal sambil bacain ya untuk minyak sayurnya aku pakai 40 gram aku lelekan dengan dark cooking coklat 30 gram dan juga ada margarin bisa juga pakai butter terserah pilih aja yang disuka itu 10 gram saja ini aku campur oke dan aku akan nyalakan nah sembari lagi menunggu ini pastiin dia nanti bakal meleleh sempurna ya kita butuh spatula jadi sambil kita aduk supaya dia meleleh secara merata dan coklatnya sudah tidak bergerinjil hati-hati dalam melelekan coklat jadi coklat ini kan dia cenderung mudah gosong kalau misalnya terkena api secara langsung nah jadi kalau misalnya sudah mulai meleleh meleleh begini boleh diangkat ya sambil diaduk pastiin meleleh semua sudah cukup baru kita lanjut ke proses berikutnya oke seperti ini masih ada sedikit lagi oke jadi kalau melelekan coklat nggak perlu khawatir harus banget sampai mendidih ya karena minyak itu panasnya dia tersimpan cukup lama gitu nah ini sudah meleleh sempurna kita sisihkan dan aku bakal start untuk menyiapkan untuk kukusannya oke kukusannya sini aku pakai api yang besar oke selagi kita menunggu kukusannya ini mendidih ya kita bakal bikin si adonannya nah masuk adonannya kita butuh dua telur utuh oke dua telur utuh ini kita ketok nanti bakal ada sesi tanya jawab juga jadi buat yang menonton boleh banget nih kalau misalnya mau nanya sesuatu ya oke di sini saya kocok dengan gula pasir 75 gram oke diikuti dengan seperempat sendok teh SP fungsinya apa karena ini adalah penstabil adonan ya jadi adonannya supaya stabil tidak mudah drop dia itu butuh stabilizer nah itu kita menggunakan emulsi oke ini akan kita kocok dulu hingga dia putih kental dan juga mengembang ya saya mulai dari speed rendah kemudian setelah sudah mulai berbuih aku akan naikin ke speed medium nah seperti ini kurang lebih sebentar aja dia udah boleh dinaikin ke speed tinggi nah ini aku udah pakai speed tinggi ya nah jadi kalau misalnya lagi bikin kue begini biasanya paling sering ditanya itu proses pengocong ya bahwa mixer ini berapa lama gitu ya nah ini nggak bisa dijawab nih kenapa karena mixer itu setiap mixer pasti akan berbeda waktunya gitu jadi yang perlu kita ketahui justru adalah konsistensi adonannya betul jadi ini feeling sebenernya sama masak baking itu keduanya semi ya menurut saya ya dimana dia itu nggak ada yang kayak udah pasti sekian sekian gitu sama kayak kita goreng kue tiao gitu ya masak kue tiao nggak bisa tuh dibilang apinya sekian gede bisa jadi pas di rumah apinya kompornya beda ya jadi mau paling gede juga nggak segede itu gitu nah jadi itu yang pentingnya kalau kita itu tahu harus sepanas apa kalau kira-kira suhunya itu kurang lebih semana konsistensinya seperti apa nah ini sudah kelihatan mulai berjejak jadi kalau misalnya di rumah lagi bikin dicek aja diceknya kayak gimana dimatiin nah dimatiin si mixernya diadu kemudian diangkat nah ini kalau diangkat seperti ini dia turunnya langsung seperti air mengalir ya jangan dulu berat dulu encer jadi nanti ya belum cukup mengembang ataupun belum cukup mengental lanjutnya langsung speed tinggi nah ini speed tinggi oke nah kalau misalnya sudah seperti ini nanti kita boleh matiin untuk cek kembali ya jadi nggak perlu khawatir ataupun takut sekali ya wah kalau misalnya saya matiin dulu ntar ngedrok nggak ya nggak tenang aja bisa nah kalau misalnya memiksa ini juga nggak bisa ya udah tenang aja udah tinggalin dulu cuci piring gitu ya atau cuci baju dulu udah pasti over ya kalau misalnya nanti over udah nggak enak dimakan kuenya tuh kayak biasanya kering jatuhnya bener ya ini kita bakal cek kembali tuh ya dia kalau diangkat seperti ini tuh dia masih bisa turun tapi perlahan ya tuh dia masih bisa turun oke tapi perlahan nah jika sudah seperti ini kita bisa masuk ke step berikutnya nggak apa-apa masih lanjut pakai nah disini aku ada pasta coklat pake pakenya sedikit aja kurang lebih sekitaran satu sendok teh nah ini bawanya banyak ya kemudian ada tepung terigu dan juga kohol powder jadi kalau saya biasanya bikin kue memang jarang nih pakai kayak baking powder soda kue gitu ya termasuk kue-kue yang dijual di lost kitchen kita semua nggak pakai yang kayak baking powder soda kue kayak gitu-gitu pake kuenya wah thank you karena kunci sukses membuat kue sebenarnya adalah di triknya ya jadi kalau misalnya memang sudah konsistensinya tepat syukur-syukur semoga ke belakangnya semuanya bener ya jadinya pas oke nah ini kita campur dulu kita campur si terigu dan juga cocoa powder untuk terigu yang sering ditanyakan juga adalah ini terigunya protein apa gitu ya pakai yang merek apa kalau merek jangan ditanya ya soalnya saya nggak di sponsorin sama merek gitu nah tapi kalau ditanya pakai proteinnya protein rendah kalau membuat bolu ya nggak bisa yang sedang tinggi atau sedang jangan ya karena dia bakal lebih kering biasanya nah ini akan kita masukin ke dalam jadi satu kalau di rumah diayak dulu ya tapi ini tadi saya di rumah udah ayak duluan gitu fungsinya diayak itu supaya oke fungsinya diayak itu supaya apa supaya dia itu lebih ringan jadi dia itu nggak ada nanti tiba-tiba donen kita menggumpal pas lagi kuenya dimakan kadang-kadang pas lagi dimakan ada bulet putih gitu ya tepungnya karena dia nggak diayak biasanya gitu betul nah ini bakal kita mix sebentar speednya rendah aja oke nggak perlu sampai merata banget ya kita lanjut lagi dengan si bahan cairnya yang tadi sudah kita lelekan ya ini sembari lagi nungguin si kukusannya ini panas ya nah ini kita masukin hups oke kita mix sebentar saja oke seperti ini nah jadi adonan itu masih cukup kental juga ya sampai hasil akhirnya itu cukup kental oke thank you nah ini kita bersihin kalau misalnya di rumah ya boleh lah ya bersihinnya langsung pakai tangan ya kan tapi kalau di sini kebetulan saya nggak jauh tempat cuci tangannya ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya kalau misalnya pakai tangan juga kan nanti bakal dimasak ya dan pastiin juga udah cuci tangan ya itu yang terpenting oke seperti ini kalau cici sendiri kira-kira biasanya suka makan kue apa enggak nih doyan dong makan kue doyan ya doyanya suka makan kue apa ya oke ya yang apa gerak gitu apa itu yang apa tuh yang berbater ya oh yang yang adonannya berak punya yang elvido ya iya 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 bener itu kayaknya apa lebih saya banyak tuh wah tahu juga ya ternyata ya thank you tapi saya makan langsung tuh beda sama kalau bikin sepulit gitu oke nah ini kita perlu aduk atau folding namanya ya di foldingnya itu hingga merata meratanya itu kayak gimana tinggal dilihat aja kalau misalnya dia warnanya ada kayak tadi kan ada tepung ada cocoa powder dan juga ada pastel coklat dan lain-lain pastiin dia warnanya itu semua menjadi satu jadi nggak ada tuh belang-belang gitu ya nah seperti hidung belang gitu ya kan nggak nggak kayak gitu nah ini adonannya kurang lebih seperti ini hasilnya bisa dilihat ya adonannya masih cukup kental tapi tidak over kaku tidak over kaku itu artinya jadi pas saya turunin juga dia masih bisa turun kalau dia over kaku biasanya pas lagi diturunin udah mau udah nempel sama spatulanya nah itu over tuh nah biasanya kalau over yang akan terjadi adalah kering gitu ya dimakan kuenya biasa kalau kita beli kue ini kuenya kok kayak ada basah-basahnya gitu ya jadi bukan direndemin ke air ya tapi memang karena teknik mengolahnya itu sudah tepat jadi si kue itu tidak terkesan seperti kering banget gitu dan nggak perlu lagi dikasihin kayak semprot air ataupun apapun itu nggak perlu gitu nah betul bener jadinya dia teksturnya nanti akan lembut dan juga dimakan itu tuh ada kesan basah-basahnya gitu ya oke nah disini aku pakai cup ya cup seperti ini tapi kalau misalnya di rumah mau cupnya yang agak gedean supaya cepat selesainya ya biasanya kalau soalnya kalau mama mama di rumah tuh waktunya katanya super metek katanya gitu jadi harus jadi super mam katanya gitu nah betul jadi prok 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 udah nih kongsi buat koko sama dede sama cici ya ya jadi kalau misalnya mau tapi mau yang versi imut-imut begini ya pakai yang kecil-kecil atau mau lebih kecil lagi dari ini juga boleh ya oke ini aku pakai kurang lebih sekitaran 10 nah jadi kalau enaknya yang si steam coklat cake ini dia itu tuh adonannya cukup kurang lebih seperempat di bawah aja jangan terlalu tinggi jangan tiga perempat juga nggak perlu sampai setengah karena kalau misalnya setengah nanti dia pas lagi matang kan mengembang mengembang dia terlalu ke atas jadi nanti pas lagi kita siram pakai ganas lagi dia luber malahan jadinya kesannya nggak cantik nggak bersih nggak rapi gitu ya jadi mesti ada seni ya disitu betul jadi perlu kita tahu nih proporsinya semana gitu kan jadi kita nggak kebanyakan juga nggak kedikitan oke kalau saya di rumah biasanya langsung saya masukin ke plastik segitiga hari ini kebetulan saya lupa bahwa plastik segitiganya ya nanti kayaknya staff saya harus saya kasih tau ya jadi ini langsung aku bakal bagi kalau misalnya mau pakai cup seperti saya biasanya saya bisa timbang timbang kurang lebih di 30 gram 30 gram itu kurang lebih segini doang jadi nanti dia habis selesai dikukus gini disirem lagi sama ganasnya jadinya full pas jadi dia ya biasanya tangannya saya udah ada timbangan oh betul karena karena lebih sering ini aja sih udah sering bikin oke jadi ini sembari lagi menunggu aku proses bagi-bagi boleh mungkin penonton disini yang mau bertanya boleh ya kita open pertanyaan ya Q&A sambil menunggu aku bagi-bagi ini oke sampai disini ibu-ibu bapak-bapak juga mungkin ada disini ada yang mau bertanya ini ini bagus banget tadi ya ada yang nggak pakai pembang tapi nanti dia akan membang ada yang bertanya ada yang penasaran kayaknya lagi menunggu kuenya nih oh gitu lebih tertarik menunggu kue ya iya tertarik menunggu kuenya jadi sini ada yang mau bertanya oh ada yang mau bertanya maka ada yang mau bertanya siang siang tapi itu nggak pakai baking soda terus nggak pakai soda kue pembakannya pakai apa? tidak ada jadi emang emang saya kalau bikin kue nggak pakai baking powder nggak pakai soda kue dan juga nggak pakai baking soda juga jadi emang bener-bener borni dari teknik dan juga bahan yang dipilih nah biasanya kalau bahannya yang dipilih kurang fresh misalnya telur kurang fresh biasanya nanti dikocok juga sulit mengembang seperti itu nah biasanya kita harus tahu nih jadi supplier mana telurnya itu cepat ya perputarannya jadi kita kalau beli juga dapatnya telurnya fresh seperti itu dan juga bahan-bahan lainnya pastiin semuanya masih bagus terus jadi berarti telurnya itu harus dikeluarkan betul betul untuk membuat kue lebih disarankan jika telur itu tidak masuk kulkas ya jadi kalau misalnya disini ada yang mungkin baru nih masuk dunia baking baking-bakingan ya kan nah kalau bisa telur buat bikin kue itu jangan dimasukin ke kulkas dan juga sudah berbeda ya jika telurnya sudah dikulkasin terus dikeluarin menunggu seluruh ruang baru dipakai itu juga sudah berbeda dengan yang tidak dimasukin ke kulkas seperti itu terima kasih soalnya dulu yang tadi bikin kenapa bantap di belakangan oh di mana kulkas kuenya oke-oke aja oke jadi semoga terbantu ya nanti telurnya disisihkan kalau misalnya beli yang buat kue disisihin langsung terima kasih ada lagi yang mau bertanya? jadi coklatnya apa aja boleh ya? coklatnya boleh coklatnya tuh boleh apa aja jadi biasanya kalau misalnya saya misalnya kalau tadi saya ceritakan saya tuh suka tipe coklat yang pahit gitu ya nah kalau misalnya emang mau pakai coklat yang pahit pilih coklat yang persentase darknya itu di atas 56% biasanya si kuenya juga nggak over sweet jadi terkadang ya kalau orang lihat kue aduh jangan-jangan manis-manis jangan-jangan udah keburu takut duluan gitu ya dan juga banyak nih kalau murid-murid saya suka kok bisa nggak saya kurangin ini? kok bisa nggak saya kurangin ini? yang pasti akan saya pertanyakan dulu adalah tunggu ntar saya mau nanya dulu udah pernah bikin belum pakai resepnya saya? belum kalau gitu bikin dulu nah bikin dulu jadi udah tahu dicobain hasilnya gimana nanti kalau misalnya mau dikurangin boleh tapi tidak lebih dari 5-10% dalam mengurangi gula karena gula itu sebenarnya itu apa bukan fungsinya untuk pemanis oke gula itu bukan pemanis jadi sebenarnya nggak perlu terlalu takut gula itu di adonan fungsinya adalah untuk mengikat kandungan supaya dia lebih firm ataupun kuat makanya kenapa kalau misalnya gulanya dikurangin biasanya yang terjadi adalah ketika masuk ingredients lain atau bahan-bahan lain biasanya dia langsung kaget kolaps langsung adonannya encer karena biasanya terjadi si gulanya bisa aja dikurangin karena takut makan gula katanya gitu jadi harus hati-hati ya kalau saya punya resep dicoba dulu kemudian dirasain makanya jangan langsung satu loyang dibagi-bagi ke tetangga ya kalau saya juga soalnya begitu saya suka makan kue saya kalau bikin satu loyang motong bisa-bisa saya potong lagi saya makan setengahnya nanti saya udah bagi semuanya nah jadi nggak takut oh gitu ya bener juga hehehe hehehe iya 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 boleh tapi biasanya kalau panggang itu kan brownies panggang itu lebih bold ya coklatnya tuh lebih kenceng istilahnya gitu dan kalau bedanya kenapa saya memilih yang ini tuh kukus base nya karena kalau misalnya dia dipanggang cenderung lebih kering ketika keesok-esokan harinya Sedangkan kue ini di atasnya itu ada ganache Jadi dimana kita bakal masukin dia atau simpen dia di kulkas Artinya si kue kalau misalnya udah cukup kering Kita masukin lagi ke kulkas Nanti pas dimakan orang kaget Karena tekstur atas dengan bawah sedikit tidak blend Kalau aku bilang Jadi kayak bawahnya itu padat sekali Tapi atasnya itu lumer Makanya kenapa saya bikinnya yang steam Tujuannya adalah ketika kita makan Kita cibuk dari atas ke bawah Dia nanti nyatu gitu ya Jadi dia kayak nyis langsung Bawahnya lembut atasnya juga lumer begitu Sama-sama Itu kalau gula Kan ada yang gula untuk mincing kue Betul Itu beda sama yang gula yang biasa Oke jadi sebenarnya Kalau bertanya ke baker gitu ya Kalau bertanya masalah gula Gula tuh banyak banget Jadi kalau misalnya Yang tahu itu hanya gula pasir gitu ya Sebenarnya gula tuh banyak lagi Ada gula kastor Ada gula palm Ada gula merah Terkadang orang suka salah Brown sugar and palm sugar dipikir sama Padahal berbeda Ya brown sugar itu seperti gula pasir Tapi warnanya brown Aromanya ada nggak? Tidak ada Tapi kalau palm sugar Dia itu seperti brown sugar Tapi dimakan Dia dari palm Jadi dia ada aromanya Nah gitu Jadi kayak lebih ke gula merah Tapi bentuknya versinya itu Butiran Seperti itu Nah jadi Kalau mau buat kue Kalau bisa kita Jangan pakai gula yang terlalu bawah Kualitasnya Kenapa? Karena biasanya yang terlalu bawah Dia itu tuh Kalau dikocok Suka bergerindil Sampai selesai juga Dia masih bergerindil Dan dia nanti setelah dikukus Atau misalnya setelah dipanggang Tetap si gulanya itu Sangat bersatu Peguh banget Ya Nggak bisa terceraikan Istilahnya begitu Kenceng banget Sampai dimakannya itu Berasa ada kerawuknya sedikit Ya jadi kalau buat kue Jadinya kurang cocok Gitu Nah jadi kita harus memilih itu Ya Nah ini aku udah Sudah terasa Nggak apa-apa Bisa Nah ini setelah sudah cukup panas Ini akan aku kukus Nah enaknya kalau pakai aung nyopo Udah langsung aja nih Taruh-taruhin Ya jadi Nggak perlu Lagi Khawatir Nah ini kurang lebih Tingginya segini aja nih Masih jauh ya Jauh dari Oh bentar ya Jauh dari Atasnya Dan tidak sampai setengah juga Jangan sampai setengah Karena kalau setengah Dipukus Nanti ngembang full Udah full Bingung deh nanti kita Ya aduh gimana nih Ya kan Ditaruh ganas lagi Sudah terlalu Tinggi Gitu Nah ini akan kita kukus Kalau misalnya Mau ditutup pakai Serbet boleh Tidak juga Nggak masalah Yang penting pas buka Tekniknya begitu buka Langsung dibaliknya kesini Jangan pas buka Ragu-ragu Ya Kalau dibukanya Set begini Nanti dia langsung Menetes semuanya Begitu Dan juga jangan Set begini Ininya di tengah Kalau bisa langsung Seret keluar Gitu Betul Jangan ngintik-ngintik Gitu Oke ada lagi yang mau ditanya Selagi menunggu si Steam chocolate cake-nya Ini Matang Ya kita ada Waktu kurang lebih 10 menit Ya Boleh nih Jadi kurang lebih Nanti sampai jam 3 Oke Ada yang mau bertanya Boleh Halo Halo Oke Pengganti SP ada atau tidak Sebenarnya Pengganti SP itu tidak ada Tapi kalau mau di skip Boleh nggak Boleh Gitu Nah Pertanyaannya Sekarang seperti ini SP itu fungsinya Untuk apa Fungsinya adalah untuk menstabilkan adonan Gitu ya Nah Menstabilkan adonan ini Pastikan Apakah kalau kita skip Si SP ini Adonan kita bakal stabil nggak nih Sampai di akhir Nah bagaimana untuk dapat adonan yang stabil Salah satunya adalah dengan penggunaan bahan yang Super duper fresh Seperti telur contohnya Telur kalau di Jakarta Setahu saya Tidak ada yang fresh Setahu saya Ya tapi kalau yang di rumah Punya peternakan di belakang Saya nggak berani ngomong Ya karena itu pasti Sangat fresh sekali Gitu Lu langsung Mau dibuat bikin kue Itu pasti sangat fresh Tapi kalau misalnya Kita mau bilang Si ini laris banget Jualan telurnya Dia mah fresh terus Belum tentu Karena Namanya Seperti orang jualan ya Mungkin kita lihatnya rame terus Pasti ada Hari sepinya juga Dan kita nggak pernah tahu Nah makanya Kenapa Saya kadang-kadang tetap Masukin si SP nya Untuk menstabilkan si adonannya Nah perlu diketahui Sebenarnya SP itu Tidak berbahaya Selama penggunaannya Masih dalam batas wajar Gitu Nah Contoh Hari ini Saya pakai Setengah sendok teh SP Itu tuh tidak banyak Sama sekali Itu tuh hanya sedikit banget Kayak Di tangan tuh seujung doang Sebenarnya Nggak sampai satu ruas jari Nah ini Dan juga dibagi ke Ada sepuluh Kuenya Jadi tuh sangat Sedikit banget Partikelnya Di dalam satu cup Itu Jadi nggak perlu khawatir Ya Dan penstabil ini tuh Dia itu hanya Bekerja Ketika Adonan ini Sampai selesai diadon Ketika dia kena panas Dia sudah tidak bekerja Yang bekerja ketika Kena panas Itu adalah Yang tadi aku bilang Baking soda Baking powder Soda kue Nah itu Bekerja ketika Kena panas Makanya kenapa Kalau misalnya kue Kalau misalnya Perbedaannya ada Nggak? Ya kalau ditanya Kue Kue-kue yang Kita bikin Dengan tidak Menggunakan Baking soda Baking powder Kue Apakah berbeda nih Dengan yang pakai? Beda Bedanya apa? Volumenya berbeda Kalau misalnya Tadi saya bikinnya segini Matangnya itu Paling segini Naiknya sedikit Tapi kalau soda kue Kita masukin Atau baking powder Dan lain-lain Mungkin kuenya segini Pas matang bisa segini Proporsinya itu Lebih banyak Gitu Nah Betul Lebih berongga juga Dan dia Biasanya lebih potong Kesannya Karena dimakan Dia nggak 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 cukup Padet ya Di dalamnya Istilahnya Bukan padetnya keras ya Tapi nggak cukup Firm lah Istilahnya seperti itu Ya Jadi kalau saya sih Jujur Selama saya di Jakarta Atau Sekitarnya gitu ya Tetap saya masih takut Saya nggak Nggak bisa percaya Mau bilang Karena telur yang bener-bener Fresh banget Dari peternakan Saya pernah cobain Saya ketok Pisahin kuning telur aja Itu susah banget Putihnya Itu tuh kayak Kayak Jelly Jelly Bener Putihnya itu kayak jelly Sedangkan kita Selama ini Ketemu mau bilang Press juga Telur-telur yang kita beli nih Diketok Kuningnya tetap Nggak hancur Masih oke Tapi tetap aja Putihnya itu Udah lumayan Nggak sekental Kayak yang jelly Waktu itu saya Sepengalamannya saya Gitu Susah Jujur aja Kecuali Beternak sendiri Baru bisa Dapat telur yang Bener-bener Fresh banget Dia Putih sama kuningnya Tuh kental banget Itu bisa Di skip SP-nya Tapi kalau nggak Pakai aja Sedikit Daripada Bahan-bahan kita Yang lain Rusak Karena sayang Contoh misalnya kita Pakai coklatnya Yang coverture Oh itu mahal Ya kan Sekilo aja Bisa berapa tuh Hampir 600 ribuan Ya kan Bede sama yang Dark cooking coklat Kalau dark cooking coklatnya Yang kampung gitu ya Ya sekilo 45 ribu Masih oke lah Ya kan Tapi kalau yang udah Sekilonya 600 ribu Mikir-mikir kan Kalau misalnya Sempat adonannya gagal Pasti kayak Aduh gagal nggak ya Gagal nggak ya Aduh sayang juga ya Kalau gagal ya Akhirnya pakai gitu ya Jadi pilihan aja Ya kalau misalnya Mau Boleh pakai sedikit Sesuai dengan porsinya Kalau misalnya enggak Boleh di skip Tapi pastiin Adonannya hasil akhirnya Seperti tadi Gitu Oke Kalau yang tadi Coklat yang kampung Sama coverture itu Bedanya apa? Beda banget Jadi coverture coklat itu Dia itu titik lelehnya Lebih tinggi Jadi Kalau kita melting Dia cepat banget lelehnya Kemudian Dia itu Lebih lumen Kalau dimakan Rasa coklat Mahalnya itu Sangat Pencang Jadi biasanya itu Suka dibilang Belgian coklat Atau apa Nah itu biasanya Pakainya yang coverture coklat Jadi bukan pakai yang Kampung Karena kalau Kampung itu Beda Pokoknya Jual kuenya itu Kalau Brownies yang mahal Kalau mungkin Kalau Saya jualan brownies Itu dulu ya Orang suka bertanya-tanya Emangnya ada yang mau beli? Jadi dia tanya waktu itu Saya mau beli brownies Iya boleh Berapa seloyang? Saya jual 200 ribu Terus dia nanya Itu brownies 200 ribu Emangnya ada yang beli? Ada Syukurnya ada Gitu loh Ya Jadi Kenapa bisa mahal Balik lagi sebenarnya Ke pemilihan bahan Gitu Jadi bukan artinya Nggak bisa ya Saya pakai bahan yang Dark Dark Coklat yang kampung Ya kan Terus pakai Misalnya butter Yang murah Tapi saya pengen Jualnya mahal Gitu Saya Belaga premium-premiuming Gitu ya Nggak bisa Karena lidah orang itu Nggak bisa dibohongin Begitu dia makan Dia tahu Begini Harganya tinggi Tapi kok rasanya Kayaknya biasa aja ya Kayak coklat-coklat Pada umumnya Gitu kan Nah itu yang membedakan Gitu Jadi Tentu Pemilihan bahan Itu akan berpengaruh Ke Hasil akhir juga Begitu juga dengan Face dan juga Kualitas Tentunya Betul Bahannya premium Tapi hasilnya akan Lebih bagus Jadi jangan Dijak Eh si Ah jualnya Merubah segini Bener Tapi Kenapa kamu Malah berkali Padahal bahannya Saja sudah berbeda Betul banget Ini juga sebenarnya Pengalaman ya Buat saya Saya Sebenarnya dulu Membangun Lost Kitchen Di tahun 2011 Itu ya sama Merintis dari bawah Wah Nggak ada yang kenal juga Nggak ada yang tahu Lost Kitchen itu siapa Sampai sekarang juga Saya yakin Sebenarnya masih banyak Yang enggak tahu gitu ya Tapi Sudah banyak yang tahu Saya Amin Ini namanya Solo Solo Jadi ketika saya Awal itu Juga sulit ya Untuk Memberitahu bahwa Kita ini tuh Menjual kualitas loh Gitu Susah banget Kenapa? Karena biasanya Luxnya kue itu Ya udah Ya kue Begini Harga 15 ribu Terus tiba-tiba Dapat Ketemu saya Ya kan Jual kue Sepotong 40 ribu Dia langsung Jadi 40 ribu Lo pakai bahan apa Di dalam Ada emasnya Apa gimana Gitu ya kan Sebenarnya Ya enggak Karena pastanya Harganya jauh Coklatnya Harganya jauh Nah itu yang Membedakan Gitu Dari kadang Bahan sama Terus Resep sama Maskernya Belum bisa beda Betul Betul Belik lagi Jadi sebenarnya Membuat kue itu tuh Ada 3 faktor 3 faktor Sukses dalam Membuat kue Ya faktor pertama Itu adalah Bahan Bahan yang dipakai Premium Pasti akan hasilnya Juga Premium Tapi kedua Teknik Ya jadi Kalau kita mau Sukses membuat kue Juga kedua Itu harus ada Teknik Bahannya Saya pakai Bagus Tapi teknik Saya tuh Sebenarnya Belum mantep Gitu Saya ngadon Juga Saya masih bingung Enggak tahu Udah apa Belong Gitu kan Ini Kentolnya Udah apa Belong Matang Apa enggak Saya juga Masih Belum Paham Itu juga Akan Mempengaruhi Kehasil Kemudian Yang ketiga Lagi Adalah Alat Yang Mumpuni Jadi Tiga Poin itu Kalau dipenuhi Pasti Kuenya itu Akan Maksimal Maksudnya Alat yang mumpuni Apa nih Poin ketiga Contoh Saya misalnya Tahu nih Hari ini Saya bikinnya Bolu Gitu ya Ini kan Basenya Bolu Tapi Saya begitu Selesai Kukusannya Saya tuh Cuma buat Satu Atau Dua Karena kecil Banget Imut Banget Gitu kan Nah Tapi Sebenarnya Perlu Sepuluh Jadinya Ngantri Dua Mateng Dua Mateng Dua Itu namanya Alatnya Tidak Mumpuni Apakah Adonan yang Pertama Dikukus Dengan Yang terakhir Menunggu Lima Kloter Itu Bakal Sama Tidak Bakal Beda Apalagi Kita Nggak Pakai Baking Soda Nggak Pakai Baking Powder Nggak Pakai Apa-apa Pasti Bakal Berbeda Nah Itu Yang Kuncinya Gimana Kalau Misalnya Kita Mau Sukses Membuat Kue Tiga Poin Itu Dipegang Dulu Satu Bahan Kedua Teknik Ketiga Alat Yang Mumpuni Dan Tiga Tiganya Ini Harus Kalau Kita Mau Level Up Istilahnya Tiga 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 Itu Harus Dibarengin Gitu Ya Oh Itu Betul Betul Tetap Tapi Sebenernya Makanya Kenapa Banyak Chef Itu Laki Laki Kenapa Biasanya Kenapa Karena Nggak Baper Bener Sebenernya Itu Jawaban Paling Utamanya Nah Sebenernya Ibu-ibu Itu Paling Sering Ngomong Gini 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 Sampai Kenapa Tiga Bisa Begitu Aku bilang Gitu 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 Oh Tenang Mungkin Karena Itu Aku Bilang Tapi Kalau cowok Enggak Ya Set Bikin kue Udah Dia Mau Masak Masak Enggak Pake Pas lagi Berantem Tiba-tiba Enggak 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 Begitu Ya Karena Cowok Itu Lebih Ke Oh Gue Begini Harus Ini Begini Habis Ini Begini 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 Oke Udah Lebih Ke Betul Ya Jadi Itu Yang Perlu Harus Kita Tingkatin Juga Gitu Sesuai Baginda Juga Ada Menutasinya Bener Ketika Masak Mesti Pakai Itu Main Bonus Betul Banget Oke Nah Ini udah Mateng Ya Kalau Misalnya Di rumah Takut Tidak Mateng Ini Kurang Lebih 10 Menit Ya Aku Lebih Kurang Lebih 3 Menit Lagi Jadi 13 Menit Ini Udah Pasti Mateng Ya Nah Kalau Misalnya Di rumah Tokus Ini Tadi Sambil Ngomong Ngomong Ya Kan Karena Ini Juga Yang Listrik Kalau Di rumah Kan Gaman Gak Ceret Gitu Dikecilin Gitu Karena Pakai Api Langsung Nah Ini Karena Tadi Sambil Ngobrol Ada Yang Retak Nah Kalau Retak Dia Enggak Bagus Begini Kurang Cakep Iya Kan Tuh Bener Tapi Lebih Bagus Gini Ya Jadi Dia Itu Merata Gitu Mengembangnya Merata Jadi Kalau Di rumah Jangan Full Apinya Gede Terus Dan Kalau Mau Bisa Pas 5 Menit Pertama Buka Kayak Tadi Saya Tiba Saya Buka Itu Tujuannya Supaya Dia Di Dalamnya Itu Udara Enggak Terlalu Kepanasan Gitu Ya Saya Boleh Minta Tolong Kain Saya Mau Angkat Ini Panas Kain Dua Mungkin Boleh Pinjem Nah Kalau Misalnya Pake Yang Kalau Begini Gak Perlu Khawatir Ini Saya Bukan Karena Udah Udah Hebat Banget Yang Ini Emang Gak Panas Ya Walaupun Habis Mateng Karena Di Atasnya Gak Ada Adonannya Jadi Gak Panas Jadi Bisa Dipegang Begini Ya Oke Jadi Ini Sudah Mateng Kita Tinggal Menunggu Kurang Lebih 5 Sampai 10 Menit Ya 5 Sampai 10 Menit Ini Itu Biar Dia Tadi Kan Begini Dia Nanti Akan Gini Jadi Ada Turunnya Bikin Kue Itu Semua Ada Turunnya Sedikit Selama Batas Wajar Jangan Tiba Tiba Gini Pas Di Ademin Tiba 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 Gini Jadi Kebawah Begini Cekung Kebawah Nah Itu Berarti Bantet Ya Oke Thank You Satu Lagi Belum Belum Oke Thank you Ya Betul Pameran Ini Kalau Mobil Ada Kualitasnya Ada Rasanya Kualitasnya Terjamin Kan Dibutnya Siap Siap Ya Amin Amin Iya Dibutnya Kalau pameran Sudah Selesai Oke Nah Kalau pameran Sudah Selesai Jangan Bermuram Durja Ya Ataupun Kepikiran Gitu Dessert Dessert Kutus Kutus Enak Banget Saya mau Beli Di mana Di Boots Kita Ada Kartu Namanya Boleh Diambil Ya Itu Ada WA Dan Kita Itu Jualan Setiap Hari Termasuk Hari Minggu Tapi Jam Kantor Ya Jadi Kalau Kita Udah Nggak Melayani Pengiriman Yang Kayak Jaman Jaman Bahla Pas Baru Merintis Jujur Karena Saya Kepikiran Tim Saya Kasian Kalau Saya Suruh Kerjanya Kayak Saya Membabi Buta Betul Jadi Nggak Kepikiran Lagi Jam Berapa Jadi Ini Ada Waktunya Jam Kantor Biasa Tapi Hari Minggu Tetap Buka Jadi Bisa Beli Nanti Kita Bisa Pengiriman Lokasinya Los Kuchen Itu Di Daerah Dekat Dan Mogot Dan Mogot Yang Dekat Halte Indosiar Kita Daerah Dekat Situ Jadi Kalau Di Kiring Kongkirnya Itu Kurang Lebih Dari Sana Gitu Atau Mau Pick up Juga Boleh Ya Tapi Kalau Mau Ini Ya Sudah Banyak Di Mana Mana Ini Harus Kayak Wajib Coba Bulu Bukan 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 Betul 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 Instagram Aku di Laut Thomas L-A-W-O-M-A-Z Kenapa Z Karena Kalau S Udah Terlalu Pasaran Namanya Thomas Itu Goceng Serauk Katanya Di Pasar Tapi Gak 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 Bukan Gak Bisa Di Di Instagram Seth Loh Thomas Atau Risa Kalau Maka Gentuk Wampir Aja Di Book Ambil Tentu Namanya Betul Atau Misalnya Penasaran Emangnya Si Shope Ini Siap Gitu Kan Kaling Kaya Kenal Kenal Amat Gitu Boleh Jalan Jalan Ke Toko Buku Itu disitu ada buku saya, ada dua jilid yang ke satu judulnya itu klasi-klasi cake klasi klasik cake kenapa? karena itu buku pertama saya dan saya memang baker di Indonesia yang mengusung klasi cake, artinya kue-kue klasi kuno, gitu kemudian kenapa klasi? karena saya mau, walaupun kuenya klasik, kue-kue jadul tapi saya maunya berkelas makanya buku pertama saya berjudul klasi-klasi cake, kemudian buku kedua ada juga, ya namanya buku resep andalan lost kitchen, gitu jadi kalau misalnya mau jalan-jalan ke toko buku boleh dicari, ya buku resep saya, ada dua jilid disitu kalau misalnya mau, yang dapat tanda tangan saya, ya tapi kalau gak penting-penting amat, gitu ya tanda tangannya, ya gak usah, silahkan boleh langsung ke toko buku aja, kalau misalnya mau beli yang ada tantangannya, bisa lewat di WA yang tertera itu gitu nggak bawa gitu ya, tetep ya saya jualan terus gitu ya oh iya wah, lagi rame itu kayaknya saya boleh minta tolong diambilkan whipped cream saya oke, nah jadi ini selagi menunggu saya bakal bikin si whipped ganache-nya ganache-nya itu dibuat dari whipped cream coklat ya, kemudian ada pakai margarin kalau misalnya mau pakai butter juga boleh ya, jadi pilihan aja sekarang kan juga ada butter yang vegetarian juga, jadi bisa ya, disesuaikan dengan budget dan juga aroma yang disukai ya oke, untuk ganache-nya ini gampang jadi perbandingannya itu hanya 1 banding 1 oke, 1 banding 1 ganache-nya ditambah dengan kalau misalnya saya patokannya sekitaran jika 150 gram whipped cream saya pakai 150 gram coklat juga kemudian 1 sendok makan butter ya, butter-nya boleh pakai butter yang vegetarian atau bisa juga yang merek andalan masing-masing di rumah oke jadi cara buat ganache itu gampang banget si whipped cream tinggal dipanaskan aja tidak sampai mendidih tapi sampai hangat ini kita tinggal tuang jadi jangan sampai berbusa ya apalagi berbusa ya jangan terlalu semangat bu ngaduknya ya, kalau lagi emosi ingat jangan masak dulu kalau bisa takutnya ngaduknya suuuu bener, meditasi dulu bu ya jadi lebih calm gitu tenang bikinnya ya ini aku supaya gak pecah ini kita sambil aduk ya suhunya boleh agak rendah jangan terlalu tinggi banget kalau saya biasanya tau ini cukup hangat atau tidak paling gampang itu adalah jadi ini aku aduk setelah aduk ini kan ada si cream yang bakal nempel di spatula nah ini kita pegang aja ya sambil mengecek jadi jangan terlalu adem juga karena kalau adem begitu dituang nanti gak bisa leleh si coklatnya ya ini aduk dulu nah ini dikenain pegang nah ini terasa oh hangatnya dikit banget gak cukup dia mau hangatnya lumayan jangan hangat-hangat kuku kalau hangat-hangat kuku kan kena tangan tuh masih santai banget ya ini tuh yang agak agak nyelkit-kit lah dikit ya jangan yang banyak kalau banyak nanti langsung luka bakar nah apalagi luka batin ya kan dibanting nanti semua kuenya nah beda lagi nah ini belum mungkin ada pertanyaan atau kepengen sharing-sharing apa gitu oke sebenarnya jujur ya kalau mau mengganti telur itu gak bisa karena belum ada pengganti telur tapi kalau misalnya ini ganti resep ya paling bikin steam chocolate cake tapi versi vegan yang pastinya semua resepnya berbeda bukan cuman telurnya di take out begitu beres gak bisa gitu oke nah ini hangatnya udah hangat-hangat agak menggigit sedikit di tangan ya jadi udah cukup nah setelah ini sudah coklat masuk atau misalnya di rumah mau krimnya dituang ke coklat juga gak masalah ya tapi karena ini kebetulan bowlnya lagi suasananya dingin saya ini juga pakai bowl kaca saya takut nanti retak langsung karena suhunya lumayan dingin oke itu bang dan coklatnya saya sih saranin sebenarnya dipotong-potong kecil dulu ya supaya dia itu licin tapi kalau di rumah lagi dapurnya yang tidak menggunakan AC gitu ya gak perlu sih karena coklatnya udah agak-agak lumer sedikit belakangan ini kan panasnya kan lagi luar biasa ya nah jadi bisa tuh gak perlu dicincang-cincang istilahnya gitu nah ini sambil diaduk sambil si coklatnya sampai kita tekan-tekan supaya dia lebih cepat lumernya ada lagi mungkin yang sambil mau nanya boleh ada lagi ini cepat meleleh cepat tapi ini kebetulan juga kan suasananya lagi lumayan dingin ya disini ya jadi si coklatnya juga lumayan ngeset tapi kalau misalnya di rumah lebih baik sih di cop gitu tapi itu tadi gak boleh sampai mendidih jangan untuk whipped creamnya jangan sampai didih kenapa kalau whipped creamnya didih ya dia itu nanti ketemu coklat dia itu jadi kasar dimakan itu coklat generasinya itu kayak kok kayak kasar kasarnya ya gitu nah itu biasanya terjadi karena si whipped creamnya itu terlalu mendidih gitu karena kita sebenarnya bukan kepengen mendidihkan whipped cream tapi kita hanya ingin bikin dia itu cukup panasnya untuk melelehkan si coklat gitu kalau diganti susu ganti susu boleh boleh tapi ya agak kurang nendang aja sih sambil ditendang sambil ditendang bener juga supaya lebih nendang kayaknya semangat banget kalau mendengarnya gitu ya nah ini sudah lumayan aduk terus sampai dia itu kalau benar ganasnya dia itu kelihatan mengkilap nah ini kan terlihat ya mengkilapnya terlihat ya mengkilapnya seperti ini nah ini tinggal kita masukkan si butternya kurang lebih di 1 sendok makan gitu nah ini boleh pakai apa aja tapi ingat jangan kelupaan ya karena kalau misalnya lupa dia kan makin lama makin tidak panas jadinya butternya nanti gak bisa melt lagi gak bisa bersatu jadi segera segera ketika si coklat udah mulai terlihat seperti kayak oh udah licin gitu kan nah udah dipegang juga masih ada angetnya ganti minyak ganti minyak biasanya suka terpisah dia betul betul boleh silahkan simpan jangkang ada yang mau bertanya musyaknya lagi disini nanti sini ada satu sorry mau tanya kan resepnya pakai gula masing ya kalau misalnya resepnya pakai gula halus itu bedanya apa ya boleh gak kalau pakai gula halus boleh boleh banget jadi kalau misalnya mau diganti gulanya itu pakai gula halus atau tepung gula itu boleh karena dia masih oke aja gitu beda jadi gini sebenarnya kenapa kalau misalnya kita itu mengocok telur dengan gula biasanya kita itu pakai gula pasir bukan pakai gula halus karena kalau misalnya gula pasir dia itu tuh lebih mengikat jadi ketika pas lagi masuk bahan lain dia lebih tahan lebih tahan banting lagi silahnya gitu nah kalau misalnya pakai gula halus dia itu tuh partikelnya terlalu kecil nah ketika pas masuk biasanya dia suka lebih ke collapse jadi suka kayak tiba-tiba kok agak ambles atau misalnya kok kayak kesannya agak agak-agak mudah encer ya pas diaduk belum merata tapi udah mulai encer-encer-encer gitu dan adonannya kelihatan biasanya lebih dikit-dikit nah udah deh ya lama-lama menghilang enggak ya jadi biasanya kayak gitu ya jadi semoga jawabannya membantu ya bisa kalau gula yang butirannya halus sama kasar bisa enggak ada beda itu nah oke barusan pertanyaannya kalau gulanya yang butir halus dengan butiran kasar nah itu enggak masalah ya kalau palm sugar itu beda palm sugar biasanya berbeda karena dia teksturnya lebih mudah mempes juga gitu betul enggak bisa biasanya tetap kayak palmnya sekian misalnya kayak butuh 150 bisa aja nih palmnya mungkin 100 si pasirnya 50 kayak gitu jadi di mix biar dia konsistensinya juga enggak jomplang banget oke nah ini udah licin merata ya lihat shiny-nya nah ini terlihat sangat shiny ini artinya donationnya udah bener kalau tiba-tiba ngaduk-aduk-aduk hasil akhirnya tiba-tiba redup ya kok enggak bersinar gitu jangan dimasukin sunlight ya karena bersih-bersinar kan nah jadi kalau ini jangan artinya apa pasti ada yang salah salahnya dimana suhunya mungkin tidak cukup panasnya lekit yang tadi aku bilang gitu jadi nextnya dirasain lagi harus panasnya agak menggigit sedikit ya nah itu baru diudahin ya oke ini kita tuang-tuang deh ini kita tinggal menuang ya betul nah ini kan tadi udah udah terlihat ya agak turun lagi sedikit kan nah kita mau yang kayak gini jadi jangan mumbu banget sampai ke atas nah ini kita tinggal tuang tuangnya sampai ketutup tapi jangan sampai luber karena yang luang saya sih bersih nih kalau kita luang ini biasanya berantakan mungkin karena main spatula-nya aja ya kalau kita kan udah tiap hari mungkin ya ngapa-ngapain tuh ngambil spatula gitu jadi udah terbiasa kalau kita biasa ngapa-ngapain kita ambilnya sepatu seperti jalan-jalan sepatu lah beda disini bener-bener bener juga sih si suci ambilnya sepatu ya beri aja udah masih bikin ya jadi pada dari pada susah bawa sepatu lah iya jalan-jalan kelas itu kita makan sama-sama sepatu cuma satu pertanyaan ya ya demen ya kalau kalau dia cua apa-apa ini mau bertanya bertanya-tanya mungkin kapan yang berjanya itu ini mau pesadangan balik lagi meditasi itu ini apanya main main kalau main itu meditasi itu baru makan mau hilang makan oke nah ini udah dibagi ya kurang lebih merata ya nggak perlu pakai timbangan kalau baginya jadi kurang lebih merata aja kalau tiba-tiba ada bubble gitu tusuk aja sedikit pakai spatula yang lansipnya ya nah supaya dia bener-bener rata gitu nanti oke seperti ini jika sudah ini tinggal kita masukkan ke dalam chiller kurang lebih 5-10 menit kemudian kita bisa kasihin topping nah toppingnya terserah mau pakai coklat chip boleh mau pakai coklat flake seperti ini ya yang dia seperti coklat chop-chop begitu atau mau pakai almond atau mau pakai apa supaya lebih berwarna juga boleh gitu nah kalau ini baru mateng dimakan ya pastinya cair banget atasnya belum nge-set istilahnya gitu ya nah ini kalau nunggu set baru lebih enak gitu berapa 5 jam lagi jangan 5 jam kalau 5 jam keburu kayaknya sih begitu buka kulkas habis sudah langsung jadi jangan terlalu 5 jam juga nungguin ya nah jadi dibantu menunggu ya oke nah jadi ini karena kebetulan saya ini live bakingnya jadi saya bakal langsung kasihin si toppingnya tapi tidak disaranin ya kalau di rumah tetap masuk dulu nah tinggal dituang di tengahnya aja kalau anak-anak biasanya lihat begini itu seru dan ini kan kue yang cukup apa ya namanya ya bisa buat family time sama anak-anak gitu ya kan jadi anak-anaknya itu jangan jangan gak diajakin cuman main tuh kadang-kadang bisa diajakin baking bareng ya enggak jadi seru juga siapa tahu anaknya merasa kayak ih menyenangkan ya baking gitu ya kan dulu diajaknya masih sering apa tuh dulu sudah diajak kalau masih kecil oh enggak sih kan tadi aku bilang aku kan ke baking gak gak didukung ya masak bener kalau saya diajaknya masak bener jadi kalau ada anak-anak kecil dulu mungkin anak cowok apalagi ya disuruh potong sayur beli ini beli itu tunggu ini ke pasar biasanya anak-anak pada males ya kalau saya emang seneng iya mau masak apa kita oh iya sambil kentang balado iya seneng saya justru bikin apa-apa dari dulu emang senengnya di dapur intinya kayak gitu jadi terkadang jangan pernah melihat salah satu yang anak kita inginkan tuh dihalangi gitu ya terkadang mungkin aja itu adalah kunci yang sebenarnya bisa membanggakan orang tuanya gitu oh ngalamin dong untungnya enggak ya untungnya enggak sampai gitu oke nah jadi ini dia hasilnya ya ini mau langsung diicip disini atau gimana tapi ingat ya kalau diicip disini tentunya masih cair ya dan pasti dia lebih resep karena dia belum terbentuk tuh lapisan si bolunya masih pasti ada nyerep si coklatnya ya tapi kalau mau diicip boleh ya mungkin ada sendok kecil mungkin kalau enggak ada ambil di butnya ada yang kecil kalau udah lebih set ini di atas cakep ya bener nah jadi kalau misalnya dia udah set tadi dimasukin dulu bukan di topping dulu ya dimasukin dulu ke chiller ke kulkas 5-10 menit ditaruh toppingnya dia enggak langsung jeleber nah ini kan dia langsung coklatnya kayak apalagi tadi panas kesannya kayak kok kayak ada leleh-lelehnya ya itu si coklat gitu kan karena tadi saya udah kejar tayang disini kan ceritanya kayak si neutron gitu ya nah jadi agak-agak leleh dikit lah enggak masalah ya nah boleh mungkin dari kekak panitia yang bantu untuk bagi-bagi kali ya silahkan boleh dibagiin atau mau disuruh maju ke depan untuk isik dikitah tanya-tanya iya iya boleh ya yang maju ke depan mau tanya-tanya atau ditanya apa setnya benar-benar live ya live-nya benar-benar di depan nah gitu ya wah boleh iya udah follow IG saya belum oh mantap saya masuk video loh saya masuk video ya oh iya siap-siap silahkan ingat tapasnya belum nge-set jadi masih lumer-lumer ya lebih enak kalau di chiller dulu ingat ya di chiller dulu langsung ke bawah biar biar ada bolunya juga tuh benar mesti masuk kongkas dulu karena ini kejar tayang pertanyaannya bungkus kalau bungkus kayaknya perlu kebut low season polong jangan bikin saya jualan terus betul jadi kalau misalnya teman-teman tuh disini suka yang tipenya kayak lumer dimakan gitu ya yang atau kue-kue yang baru-baru banget mateng gitu cocok gitu gak perlu dikulkasin terlalu lama terima kasih banyak thank you masih banyak nih dari penonton kira-kira oke silahkan oke boleh duketin takut neves oke bagaimana rasanya perkenalan dulu dong ci coba perkenalannya dulu atau sama aduh ci aduh saya dibawa dulu nih ci gak enak jadinya sesama jual kue nih oh pernah ikut kelas aku juga wah thank you thank you oh iya siap biar jadi ininya ada ciri khasnya ya betul thank you loh ini kau gak diambil enggak oh mau dicolek doang oke boleh semuanya boleh semuanya boleh boleh ya silakan ya silakan silakan halo ci ini kalau ci harus panggilnya brosis ya iya si iya si mau beli mau bagi suhu terus kasi istrinya bilang nanti demo nya kuenya yang ini tunggu aja nanti dibagi oh betul saya dibagi buat suhu oh siap kalau gitu dua dong berarti buat bagi branda juga kalau suhu ya suhu ya kalau suhu kalau suhunya lagi sibuk kayaknya halo siu halo siu halo siu halo siu halo siu halo siu halo mas halo siu besoknya ya iya bagian kesal hitam hitam-hitam manis kok ini lumer atasnya masih lumer ya beli yang kulkasol ya sampai kebawah sampai kebawah nah betul nah sampai kebawah enak coklatnya berasa banget betul masih sedap jadi kalau kalau itu tujuan mahal boleh lah ya bro ya iya si cok dong ya enggak enak-enggara enak enak oke oke enak recommend it thank you jangan lupa jangan lupa sampai kebawah sampai kebawah sampai kebawah nah biar dapat bolunya juga benar jadi kalau tipe-tipe kue yang layering gitu ya harus sampai kebawah justru supaya dapat proporsinya kalau ambil yang atasnya doang baru kemakan ganasnya aja manis ya berarti pemilihan coklatnya boleh kalau di rumah pilih coklat yang di atas 50% kadar kokohnya gitu wah berarti sama kayak saya pecinta coklat di atas 90% sama saya juga suka jadi disesuaikan aja ya disini yang tadi udah nyatot resepnya yang sambil saya jelasin ya coklatnya itu tinggal di pilih aja mau tapi kalau misalnya cocoa powder enggak perlu cocoa powder itu udah pure 100% coklat jadi dia itu udah pahit gitu loh nah tapi mainnya di ganasnya coklatnya dipilih yang kadar kokohnya di atas 56% kalau pintar banget makan coklat pahit boleh pakenya itu yang lebih pahit lagi biasanya di sekitar 90% up gitu terima kasih ada dimana ya masak-masaknya di instagramnya instagramnya itu ada ya betul soalnya terus terang ini saya biasa bikin ya terus nonton saya homemade itu sebenarnya saya gak suka sebenarnya saya gak suka kalau suka di jaftur lah tapi orang tua kan tiap ya karena orang tua tiap mau kita siapin sendiri sendiri betul setuju 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 thank you masih ada 3 lagi ini jadi sambil dicicip kuenya ini bisa informasikan kebetulan ini kan banking memonya server informasinya kita like ya betul tidak tidak kita lihat ada di youtube yayasan yang masuk Indonesia jadi yang tadi telat atau yang lupa ngecatat step by stepnya bahannya apa itu bisa lihat di youtube kita yang masuk Indonesia langsung di subscribe saja bisa dilihat video ini setnya kalau tidak salah kita sudah 5 tahun setnya kayaknya lebih deh kurang lebih dan setahun saya kenal set Thomas Law ini mereka tidak pernah klik untuk resepnya apa yang dia punya apa yang dia buat itu dia jual betul itu juga yang dia bagi kita itu yang saya tahu jadi gak usah lagu kalau kamu makan cobain resep-resep ya gak ada di Instagramnya atau yang di cookpat ya di IG sih aku gak main cookpat kalau di cookpat itu banyak yang saya lihat orang lain betul yang orang lain biasanya rebake dari resep saya biasanya dia masukin di cookpat dia gitu jadi bisa di coba aja enggak enak sebetulah saya indobaker si wah banyak bankers banyak bankers ya thank you banget loh amin thank you thank you thank you sama-sama maksud banyak ini tidak bisa kalau saya suka dengan panggung ke atas adanya sama aja sama aja boleh boleh kalau-kalau kota orang-kota ya ya itu ya kenapa apa yang saya jual biasanya itu juga yang di-share gitu ya tapi tidak curhat sedikit juga sebenarnya nih kalau boleh curhat sedikit ya jadi ada aja gitu ya yang bilang kayak ini saya bikin resepnya gagal gitu ya kan tapi bukan bertanya gitu lebih ke complaining gitu jadinya jadinya kayak menyalahkan itu biasanya males saya jawabnya ya jadi karena apa yang udah di-share tuh sebenarnya ya memang itu apa adanya tapi yang tadi aku bilang bikin kue terkadang resepnya ada sama juga ya bisa aja tekniknya kan saya pernah bikin saya pernah bikin berteman dengan kita juga ketemu di sebuah organisasi sosial kita ketemu di ini bercerita sedikit ya jadi kita ketemu di RSA yang organisasi sosial seperti sekarang betul karena dulu karena itu berarti juga berumur mandarin juga jadi udah di situan saya banyak yang berhajar akhirnya bisa peking bawa ke malas ya Oh gitu ya oke ada lagi ya suan boleh ya mau Halo 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 Dede nih dedenya bosen gua nemenin mamanya Udah dimana? Oh, Pluid Thank you, Loci, udah mampir disini Jangan kaki aja kesini Wah Enak ya Enak Enak sekali Enak sekali Sampil nonton Udah makan apa tadi? Tapi Surabaya Iya, udah ributnya Thank you, Loci Buat apa tuh? Keren, keren Thank you banget Udah mampir Udah jajan juga di Rasky Chan Jangan lupa besok hari terakhir Di Bazaar disini Jadi Semua ya Bukan cuma Loss Kitchen aja Jadi semuanya Mumpung besok adalah hari terakhir Jadi jangan lupa Kalau misalnya punya keluarga Ataupun teman-temannya Ya dia ajak ke Pluid Tiles Dan juga jajan-jajan Thank you Terima kasih banget Terima kasih banget Setelah Mas jika bersedia ya Bersama kita hari ini Membagikan resepnya Teknik-tekniknya Tipsnya Bagaimana Supaya kita Dating itu Enggak-gagel Terima kasih banyak semua dari Yayasan juga dan juga teman-teman semuanya yang sudah menunggu Bazaar lost kitchen sebenarnya tuh senang ya senang karena diundang juga buat eh mau bisa buka bazaar juga ya Wah senang-senang betul-betul jadi bener-bener banget ada sis jadi betul betul Terima kasih semuanya Jadi ini akhirnya